Berapa sembahyang kita yang diterima oleh Allah tergantung husu kita Tergantung husu kita Kalau kita husu hanya serakaat, serakaat itulah yang diterima oleh Allah Kalau kita husu cuma sepera empat rakaat, itulah yang diterima oleh Allah Jadi ganjaran pahala itu diberikan Ala qadri husu'ihim atas kadar husu' mereka itu Bismillahirrahmanirrahim Imam Al-Ghazali rahimahullah Beliau mengatakan bahwa husu' itu adalah merupakan sesuatu yang di dalamnya terhimpun banyak hal Apabila sesuatu itu terkumpul di dalam sembahyang Maka sembahyang itu bisa disebut adalah sembahyang yang khusuh Antara lain beliau menyebutkan bahwa khusuh itu di dalamnya ada yang namanya huzurul qalbi Artinya hadir hati Arti hadir hati itu bisa kita ma'nai dengan sadar Kita rukuh, kita sadar, kita sedang rukuh Sujud, kita sadar, kita sedang sujud Berdiri, kita sadar, sedang berdiri Kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Kita sadar, kita sedang baca Alhamdulillahirrabbilalamin Kita baca Ar-Rahmanirrahim Hati kita sadar, kita sedang baca Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Hati kita sadar, kita sedang baca Maliki yaumiddin Sampai seterusnya Nah pertama itu Hudurul qalbi Kalau kita menyebut Alhamdulillahirrabbilalamin Tapi hati kita tidak sadar bahwa kita menyebut Mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Berarti hati kita tidak hadir Kita mengucapkan Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Tapi hati kita tidak merasa Kita mengucap Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Hati kita tidak merasa Kita telah membaca Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Nah berarti kita tidak sadar diri Berarti kita tidak hadir hati Nah itu pertama Hudurul qalbi itu Jadi kalau kita sudah bisa Menghadirkan hati kita Menyadari apa yang kita baca Apa yang kita perbuat Itu adalah merupakan bagian dari husu Kita sudah dapat bagian dari husu Walaupun itu belum sepenuhnya husu Tapi sudah dapat ada bagian husu Walaupun kita belum paham Belum mengerti Belum menghayati Tapi sudah bisa Bismillahirrahmanirrahim Hati kita pun Bismillahirrahmanirrahim Nah itu sudah Hadirul qalbi Hudur hati Bagian yang kedua Yang ada di dalam husu itu Adalah Tafahum Paham Artinya termasuk di dalam kandungan husu Kita paham apa yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim Kita paham Apa arti Bismillahirrahmanirrahim Nah kita paham Alhamdulillahirrahmanirrahim Amin Kita paham Nah disamping hati kita sudah Ingat Sadar kita membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan kita paham Apa itu Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Kita sadar Kita baca Ar-Rahmanirrahim Kita paham Apa itu arti Ar-Rahmanirrahim Sampai seterusnya Nah itu bagian yang kedua Yang ada di dalam husu itu Jadi membaca surah Membaca surah Yang kita pahami artinya Itu lebih baik Daripada surah yang kita kada paham artinya Lebih baik Walaupun Walaupun kuliah lawan kulhu Tiap kali sembahyang kuliah kulhu Maghrib, isa, subuh, kuliah Sambai yang duha kuliah kulhu Sambai yang witir kuliah Itu lebih baik Daripada kita baca surah-surah panjang Tapi kada paham Apa yang kita baca Karena kalau kita kada paham Apa yang kita baca Kita sangat jauh Daripada kehusuan Yang sebenarnya itu Walaupun hati kita sudah hadir Tapi kita belum paham Maka kita belum dapat husu yang sepenuhnya Hanya dapat bagian Dari husu Tak fahum mempaham Apa arti At-tahiyyatulillah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah Nah kita baca Kita hadir hati Kita sadar Kita baca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah Dan kita paham Apa itu artinya Apa itu maksudnya Kita paham Apa yang kita baca Nah kemudian yang ketiga Yang ada di dalam kandungan khusu itu adalah ta'zim Kita mengagungkan Mengagungkan Apa yang kita baca Daripada kalam-kalam Allah subhanahu wa ta'ala Atau kalimat-kalimat tayyibah lain Dalam hati itu ada ta'zimnya Ada pengagungannya Ini rasa Rasa Kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Hati kita pun Membaca itu Hati kita mempaham itu Dan kita baca itu ada ta'zim Ada pengagungan Yang mana pengagungan itu Kadang kita dapati Kalau kita membaca Quran Membaca Quran Atau membaca surat dari kawan Kita baca surat kawan Kepada saudaraku Yang Selalu ku ingat Ku kenang Bahwa keadaanku sekarang ini Alhamdulillah baik-baik saja Semoga keadaan saudaraku demikian Kita baca surat itu Kita hadir hati Kita paham Tapi Ta'zimnya Tadada Andalah ta'zimnya Tadada Lain hal Kalau kita baca surat Surat itu dari guru Lain hal Surat dari guru Guru ngirim surat Wahai anakda Ini 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 Bagaimana keadaan kamu Surat itu kita baca Dalam hati itu ada perasaan ta'zim Nah ini apalagi kalam Allah Apalagi kalam Allah Al-Quran yang kita baca Atau kalimat-kalimat tayyibah Seperti tasbih zikir dan salawat Itu dalam hati kita Tentu ada yang namanya Ta'zim Mengagungkan Nah itu bagian daripada Daripada khusus Nah tiga macam itu Itu pokok Pokok dalam Untuk khusus itu Kita hadir hati Orang yang kada hadir hati Itu contohnya Ini membaca Bismillahirrahmanirrahim Hatinya ini makan di warung Itu contoh yang kada hadir hati Bismillahirrahmanirrahim Kulia ayyuhal kafirun Dalam hati nih Dimana kamu Anda kunci tadi Datangkah sudah si Anu nih Nah itu contoh Orang yang kada hadir hati Itu contoh Itu jauh daripada paham Jauh daripada ta'zim Karena untuk itu saja Hatinya kada hadir Nah jadi Khusus itu artinya Kehadiran hati kita Kita paham Apa yang kita perbuat Apa yang kita baca Dan kita ta'zim Ada pengagungan Terhadap apa yang kita baca Dari kalam Allah Dan kalimah-kalimah Tayyibah itu Nah kemudian Apabila kita sudah paham Sudah hadir hati Kita paham Kita ada ta'zim Ta'zim yang kita baca itu Kemudian disitu Ada Ada timbul Yang namanya Haybah Khasiyah Takut Ar-raja Atau harap Al-khaya Atau maluk Nah ini rasa Rasa yang dihasilkan Dari apa yang kita baca Dari apa yang kita perbuat Nah Orang khusus Macam itu Kalau kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim Nah ini bacaan yang paling sejuk Di dalam sumbah yang itu Bacaan ini Bacaan yang paling menentramkan hati Bacaan ini Bacaan yang menumbuhkan Berbagai macam harap Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Waktu kita baca Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Kita sadar itu Baca Ar-Rahman Ar-Rahim Sadar Kita paham artinya Pengasih Penyayang Ada ta'zim kita Dan disitu Ada harap kita Disitu ada Satu kenyamanan Karena apa? Karena Allah itu Maha pengasih Lagi penyayang Nah Itu rasa Kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim Beda dengan rasa Kita baca Maliki Yawmiddin Itu beda rasanya Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim Itu kita ada Ketentraman Ada ketenangan Kenyamanan Ada harapan-harapan Kepada Allah Karena Allah Maha pengasih Maha penyayang Begitu kita baca Maliki Yawmiddin Dia adalah Raja Satu-satunya Raja Di hari kiamat Nantinya Nah itu Beda rasanya Bila kita Kalau membidakan Rasa itu Nah kita Sudah Sudah ada Bagian Dari Dari Kekhusuan Itu Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Raja Penguasa Tunggal Pada hari Kiamat Itu mestinya Ada perasaan Takut Dalam hati kita Ada perasaan Haibah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Waktu kita baca Maliki Yawmiddin Itu Ini ikrar Pengakuan Hanya kepada Engkau Kami ini Beribadah Dan Hanya Kepada Engkau Kami Minta Pertolongan Nah disini Ada rasa Yang lain Dari kita Baca Maliki Yawmiddin Rasanya Lain Dari waktu Kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim Ibaratnya Wadah itu Disini Ada untuk Disini Ada paes Disini Ada Ruti pisang Nah Tadi Makannya Untuk Ini Rasanya Makan Paes Jemini Rasanya Ruti pisang Jemini Rasanya Kalau orang Kada merasa Ini Orang Bisa Mati Atau Stroke Kada Tahu Dirasa Untuk Kada Tahu Dirasa Paes Kada Tahu Ruti pisang Ini Orang Ada Gangguan Rasa Atau Yurnya Sama Rasanya Nah Ini Aneh Lagi Ruti pisang Bada Sama Lewan Untuk Sama Lewan Pundut Keren Mau Nah Disitu Kita Ada Bida Bida Rasa Di Waktu Kita Iyakana Abudu Iyakana Seta'in Hanya Kepada Engkau Kami Menyembah Kepada Engkau Kami Taat Kepada Engkau Kami Beribadah Hanya Kepada Engkau Kami Minta Tolong Ini Kalimatnya Hanya Nah Disitu Pengakuan Kita Itu Mau Kada Mau Itu Ada Rasa Rasa Apa Rasa Malu Kepada Allah Subhanahu Wata Rasa Malu Kita Mengakui Dihadapan Allah Bahwa Kita Hanya Kepada Allah Taat Ternyata Kita Seringkali Taat Lawan Hawa Napsu Kita Kita Taat Dengan Dengan Saitan Kita Taat Dengan Iblis Kita Taat Dengan Kawan Kawan Yang Jahat Kada Sesuai Antara Keadaan Dengan Pengakuan Dihadapan Allah Iyakan A'budu Wa Iyakan Asta'in Nah Itu Rasanya Ada Rasa Malu Kalau Kita Mengucapkan Iyakan A'budu Wa Iyakan Asta'in Nah Itu Contoh Orang Yang Sembah Yang Dalam Keadaan Hushu Itu Nah Itu Lain Lain Lagi Rasanya Lawan Yang Tadi Lain Lagi Rasanya Begitu Kita Mengucap Berikan Kami Petunjuk Ya Allah Bimbing Kami Ya Allah Ke Jalan Yang Nurus Disini Ada Rasa Sangat Mengharapkan Kepada Allah Bimbingan Bukan Rasa Malu Bukan Rasa Takut Tapi Disini Ada Rasa Mengharap Mengharap Kepada Allah Untuk Diberi Bimbingan Diberi Petunjuk Nah Jadi Itulah Bagian Dari Hushu Yang Tersebut Tadi Ulih Ulama Ulama Dijelaskan Itu Merupakan Ruh Salah Berapa Sembah Yang Kita Yang Diterima Oleh Allah Tergantung Hushu Kita Tergantung Hushu Kita Kalau Kita Hushu Hanya Sarakaat Sarakaat Itulah Yang Diterima Oleh Allah Kalau Kita Hushu Cuma Seperampat Rakaat Itulah Yang Diterima Oleh Allah Jadi Ganjaran Pahala Ganjaran Pahala Itu Diberikan Atas Kadar Hushu Mereka Itu Nah Oleh Karena Itu Sebagian Ulama Ada Yang Mengatakan Hushu Itu Adalah Wajib Kenapa Maka Wajib Karena Allah Memerintahkan Wa Akim Salah Lizikri Dirikan Sembah Yang Untuk Mengingat Aku Untuk Mengingat Mengingat Aku Wa Kala Subhanah Firman Allah Walatakum Minal Ghafilin Dan Janganlah Kamu Termasuk Orang Yang Lalai Orang Yang Lupa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala